Ya pemirsa, Gapolres Batanghari memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan tahap pemungutan suara yang merupakan operasi mantap Raja Siginjai tahun 2024. Apel tersebut digelar pada Senin 25 November tahun 2024. Bertempat di lapangan Uijaksana, Lagawa, Mako, Polres Batanghari, Gapolres Batanghari Agabepi Singgi Hermawan memimpin apel pengamanan tahap pemungutan suara pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai tanda dimulainya pengamatan tingkat TPS yang ada di Kabupaten Batanghari. AKBP Singgi Hermawan menjelaskan pada pengamatan tingkat TPS, Polres Batanghari menurunkan sebanyak total 263 personil. Ia juga menjelaskan dari 263 personil, jumlah personil yang turun ke TPS sebanyak 259 personil, sementara sisanya stand-by di Polsek masing-masing. Polres Batanghari, hari ini apel pengamanan pemungutan suara yang akan disesan nanti pada tanggal 27 November menurunkan keseluruhan 263 personil. Yang ke TPS ada 259, yang lainnya adalah stand-by. Berarti nanti ditempaikan di possek-possek, Pak ya? Betul, nanti masuk-masing possek akan ada perwira yang melekat untuk pengawasan. Untuk memaksimalkan pengamanan di TPS, ada berapa perwira yang kita tetapkan di satu TPS sendiri? Namun, di Kabupaten Batanghari sebenarnya ada 540 TPS. Kita nanti ada 359, ditambah dengan BKO Boda, ada 150 orang. Sehingga ada beberapa anggota yang mengamankan dua TPS atau tiga TPS. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan mengatakan dari total 540 TPS yang ada di Kabupaten Batanghari, maka setiap satu orang personil akan menjaga lebih dari satu TPS. Dia juga menghimbau kepada personilnya untuk tetap selalu mengawasi dan memastikan kondisi aman dan nyaman di masyarakat hingga semua proses pilkada serentak tahun 2024 terselesaikan. Muhammad Adi Uda, Cek TV, Laporkan.